Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Senang sekali dapat berjumpa kembali dalam acara pelita hidup Firman Tuhan kebenaran pagi hari ini datang mengingatkan kita tentang menghitung hari-hari Dalam Masmur 90 ayat yang ke-12 Alkitab berkata Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang punya kesana Masmur ini ditulis oleh Musa di masa tuanya Dia mengingatkan kita supaya kita menghitung hari-hari kita Mengapa kita perlu menghitung hari-hari kita Supaya kita sadar bahwa betapa sedikitnya dan terbatasnya hari-hari hidup kita di bumi ini Ada sebuah kesadaran yang konstan akan sementaranya hidup di bumi ini Dan bagaimana saya berpikir untuk meresponi dan hidup di dalam mengasihi Tuhan Dan tidak fokus kepada diri sendiri Kesempatan yang singkat ini yang terbatas ini Tuhan mau kita mengisinya dengan mengasihi Tuhan sebagai prioritas dalam kehidupan kita Mengasihi sesama kita hidup di dalam kasih kemurahan hidup di dalam kesabaran dan hidup di dalam buah-buah roh Itu adalah kerinduan Tuhan hari-hari ini supaya hidup kita ini sungguh berdampak bagi banyak orang Apalagi di tengah-tengah situasi kondisi yang sedang kita alami hari-hari ini Ini adalah kerinduan Tuhan dari kita supaya hari-hari yang kita lalu ini Kita hitung, kita beri hidup kita ini sungguh bermakna Kenapa? Sebab hidup kita di dunia ini terbatas dan sedikit Kita tidak dapat mengulang waktu yang terbatas dan sedikit itu Oleh sebab itu biarlah kita memberikan kehidupan kita Belajar menghitung hari-hari ini Banyak orang bersikap seolah-olah memiliki waktu yang tidak berkesudahan Lupa bahwa masa mudanya hanya satu kali seumur hidup Lupa bahwa kesempatan hanya datang satu kali saja Kesempatan doa hari ini sudah beda dengan besok Walaupun besok masih ada doa pagi Dan jika kesempatan itu dibuang Maka kesempatan itu tidak akan kembali lagi seumur hidup Jadi mari tingkatkan iman kita Tingkatkan doa kita Mari kita belajar untuk menghitung hari-hari kita Sebab hari-hari kita di bumi ini begitu singkat Kita serba terbatas Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini Mengingatkan kita bahwa Mari kita pakai hidup ini Untuk memilihkan Tuhan Untuk memilihkan Tuhan Melayani Tuhan Hidup berdoa bersekutu Dengan itu Salam Selamat pagi Tuhan Amin.